Hai sahabat ragaria Kembali lagi di channel youtube kita Ragaria Buat para sahabat ragaria Tonton di terus video-video kita Tonton terus sampai habis Jangan pernah di skip Dan jangan lupa di subscribe Like, share, and comment ya guys Buat para sahabat ragaria yang belum subscribe Bisa langsung di subscribe Dan jangan lupa nyalain loncengnya Buat notifikasi ya guys Hari ini kita mau review Racket Fiesta Racket Fiesta Dan ini racketnya itu Baru datang ya guys Jadi langsung aja kita review Ini dia guys Fiesta Nano 333 Langsung aja Nah ini dia Satu paket ya guys Fiesta Nano 333 Langsung aja kita review Ini bagian Endcap bawah Disini ada Logo Fiesta Jadi dia FS Nah ini dia Mengkilap guys Keren banget Nah tulisan FS nya ini Di bagian dalam ya guys Ini dia guys Dia ini Logonya itu di dalam ya guys Jadi kita pegang ini Dia nya ada lapisan nya lagi Lalu kita ke bagian handle Nah handle nya ini guys Ini dia karbon ya guys Full karbon Dan menyatu langsung Ke bagian kun dan sub Frame Jadi dari handle Sampai ke bagian frame Ini dia Menyatu guys Dia tidak Terpisah Dan biasa kan Hampir semua racket Pegangannya itu Kayu Nah ini dia Karbon guys Full karbon Langsung aja Kita ke Spesifikasi Untuk spesifikasinya Disini sudah tertera guys Untuk berat racketnya 84 Plus minus 2 gram Tension nya 26 Sampai 35 lbs Balance nya 295 Plus minus 3 mili Stiffness nya itu Dia medium guys Nah untuk tension 26 Sampai 35 lbs Jadi itu maksimal 35 lbs Nah biasanya racket Yang full karbon Seperti ini Itu dia biasa Tarikannya Rendah ya guys Dia di bawah 30 Nah ini dianya Sampai 35 lbs Dan Ini dianya Lebih berat guys Karena biasa Racket Yang full karbon Itu dia Beratnya dari 70 sampai 75 gram Nah ini dia 84 gram Jadi dia Lebih berat Tapi tension nya Dia bisa Lebih tinggi lagi Ya guys Untuk stiffness Nah ini dianya Medium stiff Jadi Dia Tidak lentur Dan tidak Paku guys Lalu kita Ke bagian Sub Disini ada Nomor Nomor seri Racket Dia diawali Dengan Horeb FS Lightweight Flexible Sub Untuk racket Ini Made in Taiwan Jadi Fiesta Nano 333 Ini Made in Taiwan Lalu kita Ke Bagian frame Ya guys Kita ke Bagian frame Ini kita Buka Untuk Grommage nya Ini dia Ada 76 Holt Guys Nah ini Untuk mata Itik nya Berwarna putih Guys Jadi keren Banget Ada 76 Mata Jadi satu Lubang itu Dia satu Senar Untuk rakyat Rakyat Yang terbaru Sekarang Itu dia Mata itiknya Udah 76 Ya guys Jadi itu Meminimalisirkan Adanya gesekan Senar Sehingga Senarnya itu Awet Tidak mudah Putus Lalu Di bagian Bawah Disini Dia sudah Ada Grommage Yang Menyatu Seperti Ini Seperti Huruf U Dia Guys Nah di Bagian Frame Atas Disini Ada 35 LBS Untuk Warna Ini Dia Black Ya guys Warna Hitam Mengkilap Dengan Diswarna Orange Dan Bold Warnanya Ini Memang Banget Guys Lalu Di bagian Frame Ini Juga Ada Teknologinya NCT Nah NCT Itu Dia Nano Carbon Tube NCT Itu Dia Singkatan Dari Nano Carbon Tube Nah Ini Sudah Tertera Ya Guys Dia Singkatan Dan Ada Kepanjangannya Nano Carbon Tube Untuk Spesifikasi Racket Vesta Nano 333 Ini Dia Sama Seperti Racket Vesta Yang Sebelumnya Sudah Kita Review Yaitu Voltric Geforce Gen 3 Ini Dia Spesifikasinya Sama Semua Ya Guys Nah Untuk Racket Tanya Ini Dia Ada Senar Vesta FS 85 Dengan Ketebalan 0,66 Mili Ya Guys Untuk Warna Dia Random Lalu Dia Ada Tas Kain Dia Ada Tas Kain Disini Ada Vesta Nah Ini Dia Tas Kain Itu Dia Serut Ya Guys Ini Tas Serut Tas Kain Guys Oke Guys Itu Tadi Sedikit Review Dari Racket Vesta Nano 333 Buat Para Sahabat Ragaria Yang Mau Tanya Tanya Bisa Langsung Aja Comment Bisa Kasih Saran Untuk Untuk Kita Bisa Juga Via 0822 7288 7272 Bisa Cek Juga Di Website Kita www.ragaria.com Atau Yang Mau Lihat Barangnya Langsung Bisa Datang Aja Ke Toko Kita Ragaria Jalan Sitomo Nomor 72 Pematang Sianta Oke Guys Ragaria Solusi Olahraga Terima Kasih